Intro Akhirnya selanjutnya yaitu orasi ilmiah Dialog agama dan budaya dengan dunia arsitektur Ketanda Haji Dedy Mulyadi di persilakan Mereka berikan ke pertanyaan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kampu Rasul Bismillahirrahmanirrahim 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 Semua kaum akademisi Para ilmuwan Guru-guru kita semua Pak Rektor Para profesor Para doktor yang hadir Untuk sama-sama mengingatkan tentang Kelupaan bangsa kita semenjak merdeka 72 tahun Apa yang dilupakan bangsa ini selama 72 tahun adalah Melupakan siapa dia Sedang dimana dia Berasal dari mana dia Sehingga arah pembangunan yang diambil keputusannya oleh para birokrat Para politisi Nyaris tidak memiliki landasan filosofi yang kuat tentang lingkungannya Karena tidak memiliki landasan berpikir yang kuat tentang lingkungannya Itu kalau dalam bahasa orang Sunda Itu kaluhur kesirungan kehandap keakaran Nah Kaluhur kesirungan kehandap keakaran itu artinya Seatas dia tidak bertunas Ke bawah dia tidak berakar Itu dalam terminologi kebudayaan orang Sunda Itulah juri Atau juri itu hantu Nah Kiri-kiri hantu itu ada beberapa kriteria Yang pertama Hantu itu paling takut lihat matahari Yang kedua Hantu itu tidak bisa nyentuh tanah sakitnya Yang ketiga Hantu itu kerjaannya Itu hanya nakutin orang ketika malam Nah perspektif kehantuan itu Sangat berbahaya bagi negeri Yang memiliki sejarah besar Dan panjang tentang peradabannya Nah sehingga Saya katakan Apa yang layak Yang harus saya tampaikan hari ini Saya tidak ngomong tentang keislamannya Karena itu ranahnya Bukan ranah saya Keselewak sedikit saya menjadi masalah Besok ada video baru Apalagi menjelang musim politik Paling senang nonton video saya itu Nah Apa sesungguhnya Yang ada dalam benak saya Ketika duduk Saya itu punya kebiasaan Kalau misi acara Saya tidak pernah tahu judulnya Jadi judulnya baru saya tahu Oh cerita arsitektur Padahal saya bukan arsitektur Nah Saya katakan Yang paling mendalam Yang dilakukan adalah Studi peradaban Misandara Studi peradaban itu Berangkat dari mana Studi peradaban itu Berangkat dari keberadaban Kerap beradaban itu Itu empat hal Yang saya pahami Yang mempengaruhi keberadaban manusia Tanah Yang dia pijak Air Yang dia minum Udara Yang dia hisap Matahari Yang melakukan pembakaran Terhadap tubuhnya Dalam setiap hari Studi peradaban itu Dalam kaedah-kaedah Yang sering orang melarang Untuk mengucapkannya Itu sudah ada Dalam kaedah kebudayaan Sejak lama Orang Sunda Bilangnya Papat Kalimah Pancar Empat Yang membangun Karakteristik manusia Tanah Air Udara Matahari Orang Jawa Lebih hebat lagi Bukunya sampai sekarang Tidak selesai-selesai itu Datang lagi Buku baru Studinya Ada lagi Studinya Ada lagi Yaitu Sangkan Paraneng Dumani Manu Jaling Kaulaguti Nah saya Belum sampai Pada Manung Jaling Kaulaguti Ketinggian Saya baru Manung Jaling Kaulaguti Jadi Manung Jalnya Baru sama istri Telat di telepon Angkatnya Cepat diangkat Karena pasti marah-marah Tulangnya harus Bilang jam berapa Dimanapun Telepon harus diangkat Karena takut Ada yang di sampingnya Selain hatinya Jadi belum sampai Pada Kaulaguti Saya Baru Kaulaguti Nah Sesungguhnya apa Sesungguhnya adalah Bahwa Ini Sudut pandang Yang Dilupakan Kita Selama ini Saya selalu Menyampaikan Empat Hal Ini Menurut saya Itu adalah Hukumnya Allah Apa yang Mengikat tanah Apa yang Mengikat matahari Apa yang Mengikat udara Dan apa yang Mengikat air Yaitu Sunatullah Nah Sunatullah itu ya Hukum alam Ilmu pengetahuan alam Yang kita pelajari Itu ilmunya Nah Kemudian Dalam Kaidah Kita Dalam Sehat Hari Saya Lebih Memahami Itu adalah Kododan Kodar Ukuran Dan Ketentuan Nah Persoalan Ukuran Dan Ketentuan Ini Pelanggaran Yang dilakukan Oleh kita Hari ini Adalah Pelanggaran Pada Ukuran Dan Ketentuan Yang sudah Pasti Yang tidak perlu Diperdebaskan Matahari Itu terbit Di sebelah Timur Itu pasti Tenggelam Di sebelah Barat Itu pasti Nah Sehingga Dari matahari Tenggelam Timur Timur Tenggelam Di barat Itu Itu ada Hukum Yang berlaku Di situ Yang tidak Kita terjemahkan Dengan baik Yang nanti Mempengaruhi Arkitektur Indonesia Sesuatu Yang tidak Penuh Ada Tapir Kita Tidak Pernah Saat Air Itu Mengalir Dari Dataran Tinggi Ke Dataran Rendah Udara Itu Berembur Dari Tekanan Yang Lebih Tinggi Ke Tekanan Yang Lebih Rendah Setiap Pohon Yang Ada Di Ketinggian Sekian Ratus Meter Ada Di Tebi Ada Fungsinya Ada Perannya Itu Tidak Bisa Dibantah Ini Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibantah Yang Hukumnya Pasti Secara Umum Orang Indonesia Tidak Taat Dari Pemimpin Sampai Masyarakatnya Tetapi Sesuatu Yang Perlu Disaptirkan Ini Malah Di 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 Sesuatu Yang Pasti Ini Bahaya Cara Bikin Bahayanya Apa Sesuatu Yang Bisa Mesejahtrakan Kita Kita Tinggalkan Sesuatu Yang Kita Bisa Membuat Berpecah Belah Kita Terus Terus Dalam Setiap Hari Berdebat Tentang Hal Itu Nah Jadi Kalau Berangkat Badi Saya Peragaban Itu Napas Manusia Peragaban Itu Lahir Dari Intuisi Yang Terkelola Dalam Hati Hasil Pertaduan Pikiran Dan Rasa Pertaduan Pikiran Dan Rasa Itu Itu Ditenyawa Dalam Setiap Diri Manusia Melahirkan Wapak Sesuatu Yang Sebut Menerus Jadi Tradisi Jadi Kebudayaan Jadi Peragaban Nah Tiga Ada Lagi Pemilahan Antara Manusia Masa Kini Dan Manusia Masa Depan Karena Tiga Ada Pemilahan Maka Peradaban Yang Paling Besar Itu Adalah Peradaban Yang Mau Mengakui Sejarahnya Mau Mempelajari Sejarahnya Dan Mau Belajar Sejarahnya Sebuah Bangsa Yang Tidak Mengakui Sejarahnya Tidak Mempelajari Sejarahnya Menghilangkan Sejarahnya Maka Bangsa Itu Tidak Memiliki Karakter Sebuah Bangsa Yang Tidak Memiliki Karakter Bukan Sebuah Bangsa Maka Saya Merumuskan Pembangunan Di Kulakarta Yang Paling Awal Tahun 2008 Jadi Bupati Adalah Pisi Kulakarta Berkarakter Orang Bertanya Kenapa Pisinya Pendek Banget Karena Saya Ngerti Kalimat Berkarakter Suatu Saat Akan Menjadi Perdebatan Diktar Jadi Demona Datuk Ulama Akhirnya Lahir Perpes Tentang Pendidikan Berkarakter Saya 2008 Merumuskan Itu Kemudian Tadi Kenapa Tidak Orang Lain Bikinya Tercitanya Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Beraklaku Kalimat Berdasarkan Iman Dan Takwa Itu Semakin Tidak Menersi Kalimat Satu Kalimat Saja Bisa Menimbulkan Banyak Tafir Bisa Menimbulkan Ilmu Yang Banyak Anda Rangkaikan Beberapa Kalimat Berarti Anda Mengal Kalimat 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 Itu Tanpa Makna Itu Cermi Yang Merumuskan Pembangunannya Itu Pembangunan Diutakan Pembangunan Karakter Itu Apa Ketulah Manusia Bersenyawa Dengan Apa Dengan Tanahnya Manusia Bersenyawa Dengan Airnya Manusia Bersenyawa Dengan Udaranya Manusia Bersenyawa Dengan Mataharinya Karena Secara Material Kita Tidak Bisa Menghindar Dari Tempat Hilhal Ini Mereka Yang Ingin Sehat Jasmani Harus Mengatur Diri Dengan Udaranya Mereka Yang Sehat Jasmani Harus Mengatur Diri Dengan Tanah Mereka Yang Sehat Jasmani Harus Mengatur Regulasi Mataharinya Siapa Pemanusian Lahir Dia Terikat Pada Kerangka Ini Tinggal Saya Nggak Tahu Siapa Yang Nulis Ini Ada Dalam Kau Kau Wayang Apa Kalimatnya Kalimatnya Iri Sabun Tarasa Desa Jawadah Tutung Biritna Pacarana Pacarana Lain Tepak Ayo Sudi Itu Itu Ilmu Tapi Persoalannya Adalah Ilmu Yang Kayak Barusan Filosofi Dasar Tentang Pembangunan Indonesia Itu Karena Tidak Dibuat Perguruan Tinggi Kayak Plako Tidak Dianggap Nalar Ilmu Karena Tidak Dipelajari Kayak Socrates Tidak Dianggap Nalar Ilmu Karena Lahirnya Dari Kaum Tradisi Di Pinggir Kampung Bukan Watak Akademik Karena Tidak Ditulis Di Tananya Hasil Karya Siapa Tidak Ditulis Buat Itu Pemikiran Brilliant Kenapa Sesuatu Yang Ikhlas Kadang Kadang Tidak Brilliant Coba Kalau dibuat Sekarang Berapa Dibayar Buku Cetak Nanti Nah Seluruh Pengajaran Keilmuan Kita Sejak Lama Itu Dari Dulu Dibuat Dalam Perangkat Keikhlasan Nadon Nadon Nadoman Nadoman Kalau orang Sudah Bilang Itu Kan Tidak Ditulis Karya Siapa Karena Ikhlas Menjadi Cerita Menjadi Bahasa Masyarakatnya Terbentang Dimana Mana Sesungguhnya Apa Kalau Bicara Tentang Makna Penghambaan Pada Allah Mereka Yang Menghambal Secara Utuh Tidak Pernah Mengaku Ilmu Yang Diucapkannya Karena Dia Mengaku Itu Allah Yang Memiliki Nah Dari Dari Persenyawan Itu Apa Saya Berikan Berikan Contoh Kecil Saya Berulang Ngomong Dimana Sudah Di Perguruan Tidak Saya Ngomong Indonesia Nusantara Ini Memiliki Ilmu Kedokteran Yang Sangat Tinggi Bungong Begini Tidak Percaya Kalau Dengar Indonesia Punya Ilmu Kedokteran Tidak 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 Bohom Anda Tidak 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 Satu Saya Bilang Yang Paling Populer Ortopedi Apa Itu Ortopedi Coba Kalau Yang Ada Patah Kaki Pengen Dibawa Kedokter Ortopedi Apa Dibawa Kedokter Tutam Urus Kedokter Urus Dokter Ortopedi Memperbaiki Yang Patah Dibedah Dimasukin Teng Dijahit Ditunggu Beberapa Lama Sakitnya Luar biasa Sudah sakit Dibedahnya Sakit Dibedahnya Yang paling sakit Akhirnya Bayarnya Boleh Tepuk tangan Sampai Ya Kalau Di Emu Kan Buyon Gak Pernah Serius Serius Tapi Hati-hati Sama Yang Tukang Buyon Nah Saya Ketakkan Loh Hei Di Jawa Barat Saja Silahkan Setiap Kabupaten Setiap Kecamatan Pasti Ada Ahli Patah Tulang Tim Mandi Dari Alipat Nanti Saya Kembali Les Ini Harus Menjadi Studi Peradaban Saya Suatu hari Saya Gak Gak Cerita Sesuatu Yang Tidak Saya Alami Suatu hari Saya Jatuh Dari Sepeda Mending Jatuhnya Dari Sepeda Bukan Dari Petawan Kaki Saya Bengkak Terpilir Gak Bisa Jangan Saya Panggil Tukan Urut Dari Daerah Subang Itu Namanya Serem Siluman Itu Perbatasannya Pak Buaran Dari Mana Siluman Wah Luar Biasa Bikin Nama Itu Hebat Artinya Anda Jangan Takut Sama Apapun Orang Sunda Itu Siluman Kampung Kita Ini Terbatas Sama Ini Pakut Sama Jemuran Pakai Ini Ini Pakut Anda Salih Banyak Lihat Keranjang Untuk Tempat Rumput Lambang Naji Saya Silah Orang Temen Saya Tinggal Di Siluman Biasa Cantik Cantik Dan yang Paling Aneh Lagi Sama Ajan Siluman Tidak Pernah Kabur Nah Itu Kak Kepi Sampai Sekarang Masih Ada Mana Yang Sakitnya Ujang Dia Lang Ujang Aja Terang Dulu Enggak Pernah Hormat 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 Bisa Ini cerita Ini Yang Perguruan Semini Ya Dimin Dimin Kesembang Saya Kan Sekarang Dikasih Berapa Itu 20 Tahun Depan 33 Tapi Tahun Depan Yang Bayarnya Bukan Saya Bupatimu Udah Janji Tapi Kan Anggarannya Saya Masukin Bupati Siapapun Puncak Wajiban Untuk Membayar Undang Undang Seleksi Lagi 33 Kalau Kurang Dari Purwakarta Tempat Lagi Silahkan Seleksi Caranya Gampang Jadi Pengikut Saya Nah Kemudian Ini cerita Di kakek ini Bawa air putih Disimpan Di samping saya Terus Kemudian Ya Boleh Kalau di Purwakarta Nggak ada Cari Kabupaten Lain Kalau Nggak ada Nah Kemudian Di usap-usap Ke kaki saya Kabupaten Lain Doain Saya Agar Saya Bisa Menguat Kabupaten Kabupaten Lain Sebenarnya Kemudian Di usap Sama saya Sama kaki saya Setelah itu Saya tanya Kik Sudah Menurutnya Ya Sudah Kok Nggak Terasa Sakit Ujang Itu Gimana Kan Kaki Ujang Sudah Sakit Masa Sama Kakek Harus Disakitin Lagi Sudah Tahu Sakit Diobatinya Harus Disakitin Bukan Tukan Obat Namanya Tukan Nyakitin Saya Itu Nggak Percaya Waktu Ini Bisa Sembung Nggak Lima Hari Saya Bisa Kembali Normal Jalan Saya Malah Mari Kita Bikin Kajian Ilminya Kedokteran Mana Yang Paling Tinggi Kedokteran Dibedah Paketen Dijait Sakit Plus Bayarnya Mahal Atau Kedokteran Tidak Nyakitin Tapi Bayarnya Seikhlasnya Di mana yang lebih tinggi Derajatnya Di mata Allah Tinggal yang menjadi persoalan kita Apa Yang jadi persoalan kita adalah Tidak ada satu pen Perguruan tinggi Yang mengakmui Keilmuan mereka Mengangkat mereka Menjadi dokter Ahli di bidang Ortopedi Ahli di bidang Apa namanya Hepatitis Yang ada di AID Jaru itu Tidak ada Satupun Ini kesempatan Universitas Mualan Santara Menjadikan mereka Menjadi dokter Di bidang itu Setelah itu Apa yang dilakukan Bikin rumah sakitnya Yang besar Mereka masuk Tidak lagi Di pinggir kampung Masuk rumah sakit Pakai Gaya-gaya Singapur Dikit Ada lobbynya Ada resepsionisnya Ada kapenya Ada lipnya Orang yang misalkan Senang bayar Yang ditipu-tipu Betul Aduh kan ditipu-tipu Naik rumah sakit Harus pakai lip Kan intinya bukan Uh bagus rumah sakit Lipnya bagus Intinya bukan Anda ini buat apa Naik lip sampai lantai 9 Kalau pulangnya mati Kan lagi baik Dibu-buku kecil Tapi itu enduh Cuma Ini tinggi Dibuat Bukan hanya Kedokteran Ini loh Di jarut Itu ada Ahli hepatitis Pas kepala binat Saya sembuh Dari hepatitis Sudah diponikmati Oleh dokter Nanti pasiennya Ngantris Terus selama ini Bahwa orang Indonesia Berobatnya kemana Ya kecina Ayo Kecina Obat yang diakini Yang paling mujarat Ya obat cina Masuk dalam pikiran orang Mereka mengembangkan seluruh pengobatan itu Sampai tusuk jarum Mereka berkembang Lah kita gak usah ditusuk pakai jarum Sudah sembuh Dimana sih Kita buat itu diperadaban Kenapa Kalau kita Ingin mengandalkan Peradaban itu Padahal yang mekanikal Yang orang sudah punya Lysennya Sampai kapanpun Kita menjadi Subordinasi Dan sebuah peradaban Yang ada adalah Besarnya pengeluaran Yang harus dilakukan Semakin banyak Alat harus dibeli Ritual atau harus dibayar Guru besar harus didatangkan Dan uang kita Terus mengalir Ketempat lain Penyakitnya Bertama Tinggi derajatnya Ini penting Menjadi studi kita Jangan menganggap Apa yang merusak pikiran kita Mistifikasi Nah itu ada ilmunya Tinggi Itu ada jinnya Di tangannya Itu aja gitu Bukan itu Pada aspek Eh kenapa Anda gak bawa itu Air yang dipakai Untuk mengusapak itu Ke laboratorium Ada gelombung apa disitu Ada molekul apa disitu Ketika tangannya menyentuh Ada aliran apa disitu Pelajar itu ilmiah Tidak ada yang tidak ilmiah Seluruh proses yang ada di dunia Itu melalui proses kododan-kodar Kalau tidak pakai kododan-kodar Maka Allah mengkhianati Apa yang menjadi sistem yang dia pelaksan Cuma yang jadi persoalan kan guru kita Tidak mau jawab Itu aja Yang itu jangan ditanyakan Kalau ditanyakan itu dota Udah terima saja Terima Sebenarnya Wah pak guru jawab Pak guru belum bisa menjawab hari ini Besok pak guru bisa jawab Pak gurunya kan bisa cari buku dulu Literatur baru untuk menjawab Nah ini kan yang harus ada Dalam orientasi kita Kalau ini kan cita-cita besar Nusantara memiliki peradaban tinggi Pada masanya Cuma persoalannya orang Nusantara Itu dari dulu Tidak jemar nulis Lagi bertengkar Itu dari dulu Kalau sekarang itu enggak Bertengkarnya enggak Cuma di Medsos Nah ini Nah Saya bicara arsitektur Bicara arsitektur itu kan bukan bicara bentuk Bicara dari ilmunya dulu Ilmu tentang tanah dulu Tanahnya dimana Daerah pegunungan Daerah kedataran Daerah pantai Masuk dalam ilmunya orang Sunda Ini bicara Tentang tata ruang dulu Kalau perlu arti Kata filosofi Sundanya itu Gunung kudu awian Lengkob kudu balongan Lebak kudu tawahan Artinya Gunung harus penuh dengan Pohon bambu Lengkob Lengkob itu apa Setelah gunung berarti Angarai Lembah Lembah harus penuh dengan Danau-danau Kemudian Kemudian Lebak Itu daerah pedataran Harus dipenuhi oleh saw Tiga karakter ini Yang sangat mempengaruhi Nanti arsitektur Nah Masuk lagi Kalau masuk ini Ini filosofi dasar pembangunan Sebagai daerah yang Secara umum Gunung meratu Ini susah juga Ini ada di wayangnya Timantep Dan di aset sunanda Degurang tendeng Dihandilun Disan tamperen Cagurang tunda Dihandjuang siang Disan alain Paranti cokot bawain Dituruban kumandepun Di wadaan Sukumanik Astagina Dibuka kunung Ngaluwak Anu Ruka semuna Anu Apal Kebasana Anu Rancinya Serasana Anu Rancasi Hacena Putra putu Pegan Ini Begawan Sawijaklimai Nuhayam Dilala Konse Amin Ini Kaitannya Ini dengan ilmu Tadi Ilmu itu apa Itu ada di wayang Wayang itu apa Wayang itu Negara Jawa Itu selalu dimulai Dari gunungan Disimpan Kalau gunung Dicabut Dimulainya Peperangan Gunung Dicabut Dimulainya Peperangan Apa artinya Konflik Itu akan Terjadi Manakala Gunung Dicabut Manakala Gunungnya Dirubah Dari kawasan Konservasi Dari kawasan Ekon Maka disitu Akan orang Mulai Rebutan Lahan Orang Akan Rebutan Sumber Mata Air Mata Airnya Dikansi Tengki Dikirim Kemana Mana Maka Rebutan Gas Maka Rebutan Panas Bumi Disitu Akan Konflik Termulai Terbuka Ketika Gunung Dicabut Kunung Jadi masyarakat saya Jual Berwarna Tunda Lambang Ketau Hidang Lambang Ketau Hidang Semakin Bawah Semakin Lebar Semakin Berwarna Semakin Beragam Semakin Banyak Produknya Semakin Banyak Jagasannya Semakin Banyak Pemikirannya Semakin Banyak Maghapnya Semakin Atas Semakin Atas Semakin Lanjut Semakin Tipiknya Menjadi Tipik Yang Satu Pemahaman Itu Firaun Iri Sama Orang Jawa Bikin Gunung Gunungan Disono Semakin Tipik Kalau Sampai Tipik Nah Itu Diterjemahkan Dalam Kaidah Kita Kita Orang Orang Dikebanjakan Ulung Sampai Masaknya Pun Dibikin Kayak Gunungan Ini saya Nomor Makna Kesehatan Beberapa Waktu Yang Lalu Baru Ini Panjang Banget Udahlah 16 Menit Nah Terus Tidak Ini Meletakkan Diri Pada Kesehatan Dari Gunung Tidak Kalau Sudah Mengerti Tilsafat Gunung Tidak Usah Nyalahin Orang Lain Kenapa Yang penting Tujuan Kita Tidak Tidak Usah Muruhin Tujuan Orang Lain Setiap Siapa Tau Orang Lain Pakai Baju Warna Merah Ada Tujuan Pakai Warna Hijau Ada Tujuan Pakai Warna Putih Ada Tujuan Tidak Apa Setiap Orang Tujuan 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 Pada Yang Satu Nah Karena Ini Yang Menjadi Orang Tadi Maka Orang Saya Dalam Kebudayaan Memahami Tuhan Itu Bersenyawa Dalam Perlaku Hidup Saking Bersenyawa Maka Dia Tidak Bisa Menyebut Kata-kata Yang Banyak Nyebutnya Kalimat Pak Saja Iya Orang Sudah Itu Biasa Kakai Jadi Salawi Kalau Ke Air Melawi Itu Susah Kalau Ke Air Bersenyawa Dengan Air Yang Paling Dalamnya Sampai Dasarnya Pak Saya Katakan Kalimat Sa Itu Kalimat Pertenyawaan Kalimat Premis Mayor Premis Minor Ada Subjek Ada Objek Ada Material Kemudian Ada Substantial Karena Sulit Menyebutkannya Material Dan Substantial Itu Tidak Pernah Tertita Bersenyawa Tidak Ada Tidak Akan Pernah Ada Substantial Kalau Tidak Ada Material Karena Kita Makhluk Material Memahami Substantial Itu Dari Material Dari Kalimat Persinyawa Ada Tinggal Ada Jama Persis Memahami Pancasila Pancasila Ketuhanan Yang Masa Bukan Tuhan Yang Esa Itu Sipat Bukan Zat Itu Sipat Itu Bukan Tuhan Yang Esa Itu Ketuhanan Yang Masa Itu Sipat Sipat Ketuhanan Yang Esa Sipat Sipat Ketuhanan Yang Esa Sipat Yang Mana Sipat Kemanusian Yang Adil Dan Beradab Sipat Persatuan Sipat Kerayatan Sipat Keadilan Baru Itu Menuju Tuhan Yang Esa Tanpa Sipat Itu Tuhan Tidak Diesakan Lagi Itu Tuhan Dituakan Ini Kami Kita Ilmu Yang Luhur Dipahami Oleh Kasamata Yang Pendek Kasian Yang Lihat Nyeribu Nah Kalau Nah Disini Kalian Diterjemahkan Dalam Apa Orang Sunda Orang Jawa Itu Kalau Masak Tuka Pak Asipan Asipan Itu Metodologi Lagi Cara Masak Nasi Ini Mempengaruhi Nanti Pada Kebijakan Yang Sering Salah Metodologi Masak Nasi Dicuci Pakai Bambu Kenapa Dicuci Pakai Bambu Tempatnya Karena Bambu Filosofi Dasar Tau Ketua Orang Sunda Yaitu Cono Nyurup Tanah Puhu Dalam Ilmunya Rawayan Jati Bambu Adalah Pisteng Nilai Memahami Ketuhanan Secara itu Bagi Masyarakat Sunda Kenapa Dari Bambu Karena Orang Sunda Dikasih Tumbuhannya Bambu Yang Melambangkan Gotong Royong Kebersamaan Dan Di Bambu Itu Tidak Ada Yang Baik Yang Bengkok Ada Manfaatnya Yang Luruh Ada Manfaatnya Itu RU Semakin Tua Semakin Telanjang Semakin Muda Maka Dia Semakin Segala Dipakai Dulunya Punya Bajunya Punya Semakin Muda Jadi Ingat Yang Muda Muda Ini Kalian Kuliah Kalian Pakai Apapun Karena Ibumu Telanjang Bapak Telanjang Telanjang Dikeluarin Emasnya Kulian Kekayanya Demi Anak Anak Yang Selat Sato Juga Dikelanjang Oleh Anak Dibikin Pagar Bambu Dibikin Rumah Bambu Dibikin Atap Bambu Nah Bambu Itu Disimpan Di rumah Rumah Pinjir Gunung Dengan Lenset 40 Ini Artitektur Kenapa Lenset 40 Rumah Itu Ada Dalam Lagu Saya Tentang Danding 40 Rumah Karena Itu Mempengaruhi Penyawa Lingkungan 40 Rumah Itu Artinya Dia harus Memiliki Habitat Yang Memadai Sumber Airnya Harus Baik Sumber Makanannya Harus Baik Kemudian Sumber Lingkungannya Harus Baik Pukunnya Pemimpinnya Kan harus Bisa Mengawasi Masyarakatnya Dengan Jumlah Yang Tidak Terlalu Banyak Agar Sistemnya Berjalan Dengan Baik Pemerintah Efektif Saya Tidak Tau Apakah Menerjemahkan Dari Solat Minimal 40 Ya Maaf Itu Urusan Kiai Bukan Urusan Saya Nah Ini Dari Sini Dari Bajarilah Rumah Di Rumahnya Harus Bagaimana Ya Kalau Rumah Di Gunung Harus Pakai Tatapakan Kenapa Pakai Tatapakan Kan Tidak Rawan Gempa Terus Rumahnya Harus Menghadap Dia harus menghadap Ke utara Dan ke selatan Kenapa Menghadap Ke utara Dan ke selatan Karena Dia meyakini Allah Telah Menciptakan Masa hari Di sebelah Timur Dan di sebelah Barat Ketika Tenggelam Harus Pakai Apa Harus Pakai Gendela Di sebelah Timur Gendelanya Harus Pakai Apa Harus Pakai Jalusi Yang Diterjemahkan Oleh Belanda Untuk Apa Agar Jadi Regulasi Udara Yang Memadai Setelah Itu Di bawahnya Pakai Apa Gunung Harus Dipakai Kolong Kolong Buat Apa Buat Pengembangan Pertanakan Ayam Terus Kemudian Dibangunkannya Oleh Siapa Oleh Ayam Jago Ayam Pelung Kenapa Di Jawa Di Sunda Ada Ayam Pelung Karena Romantis Dari Dari Mana Anda Mengetahui Ayam Pelung Romantis Rupanya Ayam Itu Karya Sastra Saya Perhatikan Ayam Pelung Lebih Digenari Oleh Betinanya Dibanding Ayam Yang Lain Saya Kelipih Jadi Dia Kalau Diketin Betinanya Kalau Ayam Yang Lain Dikejar Ayam Pelung Enggak Panjang Betinanya Nyamperin Laki Laki Romantik Memang Banyak Dikagumi Nah Makna Jendela Apa Makna Gamaan Makna Persahabatan Makna Persaudaraan Makna Toleransi Makna Kemal Ketika Jendela Dibuka Di sebelah Timur Kapan Jendela Dibuka Jendela Di sebelah Timur Dalam Rumah Kita Itu Dibukanya Jangan Lebih Dulu Dari Terbitnya Masa Hari Maknanya Apa Maknanya Mungkin Salah Tubuh Dari Sisi Sarki Tapi Dari Sisi Kesehatan Adalah Maksudnya Udara Yang Bersih Selain Maksudnya Udara Yang Bersih Di Sebelah Sana Ada Ada Sudaranya Juga Yang Punya Jendela Kalau Pada Waktu Dibuka Jendela Terlihat Dari Jendela Rumah Yang Sebelah Jendelanya Belum Dibuka Ada Problem Sosial Apakah Sakit Atau Dia Berpergian Tanpa Pamit Maka Ini Penting Nah Ini Jendela Kemudian Jendela Dibukin 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 Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Adalah Jendela Tidak Boleh Ditutup Tidak Boleh Lebih Dulu Tenggelam Matahari Dibanding Dibukin Dibukin Kalau Ngomong Kajah Rumah Orang Sunda Orang Jawa Gimana Dikasih Ruang Tamu Kasih Ruang Tamunya Dijepan Tidak Boleh Tertutup Dia Harus Terbuka Ini Pak Masyarakat Kemudian Masuk Ruang Tengah Disutup Lagi Pake Dua Pintu Dulu Suka Di antara Dua Pintu Itu Dulu Suka Disimpen Bawang Potih Untuk Apa Mutir Juris Kureh Mengusir Juri Kureh Ini Benar Benar Saya katakan Loh Pertanyaan Juri Benar Berdasarkan Penelitian Yang saya Alami Sampai Hari Ini Bawang Putih Itu Memiliki Manfaat Untuk Mengusir Virus Dan Bakteri Yang akan Masuk Ke rumah Yang Tengah Karena Jaman Itu Belum Ada Laboratorium Belum Ada Universitas Musantara Islam Musantara Bilang Juri Guris Saja Kenapa Ilmu Pengetahuannya Belum Bisa Dijelaskan Tapi Makna Filosofi Dan Substantif Sudah Bisa Dijelaskan Di depannya Terbuka Tidak Boleh Taman Tidak Boleh Masuk Ke ruang Tengah Di ruang Depan Semua Orang Mengetahui Siapa Yang Berkunjung Ke rumah Itu Namanya Siapa Alamat Dimana Berkunjung Berapa Jam Orang Tahu Melihat Ini Kan Kayak Dasar Masuk Ke ruang Tengah Di sebutnya Ruang Privacy Ruang Keluarga Ruang Yang Tertutup Maka Apa Yang Terjadi Pada Artifektur Kita Semua Tamu Masuk Ke ruang Privacy Ke ruang Keluarga Yang Punya Rumahnya Sombong Pengen Semua Dilihatin Sama Tamu Bukan Arwana Disimpan Di ruang Tamu Pedang Pedangan Dari Emas Disimpan Di ruang Tamu Foto Lagi Penganten Anaknya Disimpan Di ruang Tamu Semuanya Sehingga Kamu Melihat Apa Yang Diminisi Oleh Pemiru Rumah Perampokan Terjadi Setelah itu Apalagi Ke dapur Dapurnya Lebih Besar Dibanding Dengan Ruang Tengah Dan Ruang Tamu Kenapa Itu Makna Kekluargaan Karena dapur Dimiliki Kendalinya Oleh Seorang Ibu Dan Bu Mengendalikan Sistem Dapur Dan Dari Dapur Itulah Dimulai Kebersamaan Masaknya Bersama Makannya Enggak Dibikin Formal Pakai Meja Menghadap Ketempat Trafian Kemudian Terjadi Dialog Yang Dapur Dan Kemudian Tamu Ibu Itu Maksudnya Lewat Dapur Dan Dulu Membicarakan Urutan Dapur Tapi Ada Mungkin Yang Susah Dilakukan Jaman Sekarang Apa Dunia Atas Archi Rektor Dunia Atas Dunia Para Leluhur Dunia Tengah Dunia Bawah Itu Sama Tiga Semuanya Dunia Atas Itu Luang Kamu Itu Dunia Atas Dunia Tengah Luang Keluarga Dunia Bawah Dapur Nah Di Dapur Itu Di Belakang Itu Harus Ada Dunia Paling Bawah Apa Itu MPK MPK Itu Harus Terpisah Dari Lumah Dalam Ilmu Kenapa Tempat Buang Kotoran Kocok WC Kotor Kotor Harus Jauh Memang Tidak Bisa Dihandiri Hari Ini Hari Ini Toilet Ada Di Kamar Kudur Problem nya Apa Kalau Anda Sakit Bakten Segala Macemnya Mulek Di Kamar Itu Tidak Pergi Pantet Kalau Bintinya Dikejar Hutan Rupanya Itu Balat Jin Segala Macem Di Toilet Ada Di Kamar Tidur Yang Kotor Kotor Itu Itu Jauh Di Kocok Kocok Itu Kocok Di Kamar Jin Nggak Pergi Kemana Mana Ngintip Hari Lagi Tidur Aduh Aku Telanjang Ketahuan Terus Jadi Semuanya Tiga Semuanya Dibikin Jadi Tiga Kalau Dalam Falsah Saya Nah Dunia Dari Mulai Tata Ruang Dibikin Menjadi Tiga Dunia Atas Hutan Dunia Leluhur Itu Leluhur Larangan Tidak Boleh Dijama Oleh Manusia Ini Kenapa Karena Menimpan Kesayaan Kalau Sembarangan Orang Masuk Maka Kehormatan Kita Hancur Maka Hutannya Dibikin Belantara Gak boleh Sembarangan Masuk Kecuali Kuncen Atau Penjaga Hutan Kenapa Kalau Sembarangan Orang Masuk Kehormatan Negaranya Kehormatan Kampungnya Hancur Kenapa Kekayaannya Dini Semua Kayunya Besar-besar Mahal Harganya Sumber Panas Buninya Dijalamnya Sumber Air Put Mineralnya Disitu Adanya Bapu-bapu Yang Paling Bagus Disitu Adanya Kalau Itu Sudah Dimasukin Maka Berantakan Dunia Yang Tengah Kemudian Dunia Tengah Lengkos Dibikin Nah Tadi Kembangunan Itu Itu harus Sesuatu Yang Menyimpan Bukan Sesuatu Yang Menjali Sesuatu Yang Merawat Urang Sampere Nanti Untuk Suatu Saat Kita Menjemput Kembali Hasil-hasilnya Nanti Untuk Anak Situ Kita Nah Disitu Ada Kalimat Terakhir Puta Kutu Tijang Eh Begawan Sawid Akliman Wah Yang Dilakukin Apa Artinya Setelah Hutan Belantara Itu Maka Akan Lahir Bendungan Bendung Dari Bendungan Bendungan Itu Lahir Sistem Air Dari Sistem Air Lahir Sistem Perikanan Dari Sistem Perikanan Lahir Sistem Pertanian Lahir Destinasi Wisata Dan Yang Paling Penting Ini Yang Dilupakan Oleh Kita Bahkan Belanda Itu Dulu Membuat Rencana Yang Sangat Baik Kelok Air Sine Itu Semestinya Menjadi Kelok Peradaban Tempat Transportasi Dilakukan Apa Apa Yang Harus Dilakukan Dalam Peradaban Air Ketika Pak Presiden Jokowi Itu Menyampaikan Tentang Bahwa Negara Kita Negara Marisim Dan Kemarisman Merupakan Sistem Yang Diakui Negara Kisah Sistem Sistem Kemarisman Tidak Akan Bisa Efektif Kalau Tidak Dimulai Dari Budaya Sini Kita Ini NU NU Itu Sama Air Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Sesuatu Yang Sangat Sakral Dijaga Air Dijaga Cegernihana Dijaga Karena Sangat Mempengaruhi Saat Atau Sida Kita Dalam Tar Harus Mengaruh Dia Diajarin Air Terus Nali Nah Dari Peradaban Air Itu Pengesih Itu Menjadi Peradaban Transportasi Paras Dari Peradaban Transportasi Air Itu Ada Jadi Tata Ruang Yaitu Rumah Rumah Harus Menghadap Ke Sungai Bukan Membelakang Sungai Karena Rumah Membelakang Sungai MCK Masuk Sungai Sungai Tetap Digunakan Oleh Masyarakat Sebagai Sumber Hajat Hidup Mencuci Di Sungai Mandi Di Sungai Ngambil Air Untuk Kebetihan Rumah Tanya Di Sungai Tapi Buang Limbah Ke Sungai Ini Trable Kalau Dibalik Rumah Menghadap Ke Sungai Maka Sungai Terjaga Kalau Sungai Terjaga Maka Sungai Menjadi Tempat Habitat Hidup Manusia Yang Layak Kan Kemudian Sungainya Menjadi Sarana Transportasi Publik Yang Memadai Ketika Sungai Menjadi Sarana Transportasi Publik Yang Memadai Maka Biaya Transportasi Kita Menjadi Murah Kenapa Bangun Jalan Pemeliharanya Mahal Saya Mau Cerita Saya Ngomong Jangan Indonesia Kalimantan Sudah Berjalan Yang Dekuk Saja Jawa Barat Nggak Usah Tinggi Tinggi Ngomong Dari Mulai Purwakarta Kerawang Kirbon Kerawang Barat Kerawang Timur Kemudian Sampai Bekasi Sampai Jakarta Sungainya Mengalir Selok Dari Kitarnya Disebutnya Gunung Wayang Dan Nilu Berkelok Membentuk Kemudian Namanya Sagulim Sagulim Artinya Apa Bersinyawa Dalam Satu Gerakan Seti Itu Masuk Danau Cirata Apa Artinya Mengadarkan Kesamaan Manusia Setelah Itu Kalau Manusia Sama Dan Rata Dia Masuk Jati Luhur Ada Jati Ada Luhur Jati Itu Apa Jati Itu Diambil Dari Kayu Yang Paling Sangat Kuat Di Tatar Jawa Sehingga Nanti Ada Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati Lebih asik Lagi Sunan Gunung Jati Jati Ada Di Gunung Padahal Pohon Jati Itu Jarang Di Gunung Hebat Di Pedataran Tapi Gunung Jati Disitu Jati Melambangnya Jati Diri Manusia Yang Tiga Singkatan Tadi Nah Kemudian Dari Jati Luhur Mengalir Ke Tarum Tarum Barat Tarum Timur Tarum Barat Kemana Arahnya Ke Jakarta Masuk Masuk Kalimalang Nanti Bagian Nah Bakal Kemudian Tarum Timur Sampai Cirebon Kalau Kedua Sungai Ditata Dengan Baik Dibikin Aliran Sungai Dengan Kedalaman Yang Memadai Lebar Yang Memadai Maka Transportasi Yang Menghubungan Cirebon Sampai Jakarta Itu Bisa Menggunakan Transportasi Air Yang Sangat Memadai Yang Bisa Menlebih Kapasitas Jalan Tol Yang Dimini Sekarang Kalau Sudah Berudaya Peradaban Air Maka Siklus Ekonomi Akan Berjalan Dengan Cepat Dan Dengan Baik Sistem Kemaritima Itu Akan Berjalan Dengan Baik Karena Orang Akan Mengenal Muara Maka Dari Sungai Itu Orang Sumba Itu Bikin Macam Macam Satu Sungapan Dua Pungkulungan Itu Sungai Sungai Yang Masuk Dalam Lubang Bambu Kemudian Tiga Kedua Kulung Keempat Kusukan Kelima Walungan Ada Tingkatan Sungai Tingkatan Tingkatan Itu Semestinya Dibuat Dalam Lenskap Pembangunan Yang Memadai Seluruh Kelok Alam Jawa Barat Alam Jawa Tengah Alam Jawa Timur Alam Nusantara Adalah Hamparan Alion Sungai Sungai Kecil Seperti Sancas Dan Kemudian Masuk Dalam Muara Seperti Rak Fanta Indah Destinasi Yang Sangat Tinggi Kelokannya Menjadi Hidup Dan Bertasmi Dalam Setiap Saat Jadi Atapnya Kalau di Daerah Sunda Itu Harus Dipakai Injuk Kenapa Injuk Saya Kemarin Ketemu Sama Abba Habib Lusi Di Ruah Karta Dia Tanya Pak Didi Sudah Pak Injuk Belum Atap Bangunannya Sudah Sebagian Jadi Yang pakai Injuk Di Ruah Karja Terus Tali-talinya Sudah Pakai Sebagian Sudah Sebagian Yang pakai Sekolah-sekolah Bandung Sudah pakai Tali Injuk Saya Boleh Jelaskan Pak Deji Injuk Itu Apa Kata Beliau Saya Kali Begit Kalau Rumah Pak Injuk Tidak Kena Petir Kenapa Karena Injuk Itu Itu Memiliki Energi Anti Petir Kalau Tali-talinya Dibuat Kaki Injuk Maka Bukan Buat Alat Centi Ular Yang Bisa Dateng Karena Mereka Sedan Sama Injuk Kita Ini Beli Teknologi Anti Petir Dari Jerman Padahal Sudah Dikasih Coba Pak Dilihat Pernah Ada Pohon Aren Kena Ketir Tidak Ada Pohon Kelapa Paling Jai Iya Saya Berfikir Jangan Jangan Kita Ini Bukan Bangsa Yang Bersyukur Akibat Apa Akibat Tidak Mengenal Dirinya Akhirnya Tidak Mengenal Tuhan Dan Keahungan Tidak Mengenal Kasih Sayang Allah Yang Diberikan Pada Kita Sehingga Kita Berboros Borosan Dalam Setiap Hari Terakhir Gedung Gedung Hari ini Pasca Kolonial Itu Dibangunnya Pendek Pendek Tanpa Jendela Sudah Pendek Tanpa Jendela Kemudian Hari-hari Dikasih AC Kan Aneh Bangunannya Dipendekin Tidak Pakai Jendela Dikasih AC Itu Tanda Penentangan Sama Allah Padahal Kalau Dikasih Jendela Dikasih Tinggi Kan Tidak Bisa Dipakai AC Silahkan Universitas Islam Nusantara Ini Dikin Pemilik Berapa Jumlah Kebutuhan Listrik Dan Beli AC Di Seluruh Kantor Pemerintah Di Provinsi Jawa Barat Dalam Setiap Tahun Berapa Kebutuhan Bayar Listrik Dan Pemelihara Setelah Itu Bangunannya Dikasih Pendek Akhirnya Siang Hari Harus Dinyalain Listrik Saya Sekarang Mirip Ayam Sayur Padahal Sudah Dikasih Listrik Yang Paling Besar Yaitu Matahari Siapa Yang Berumusan Dengan Baik Belanda Bikin Bikin Rumahnya Tinggi Pakai Jendela Dapurnya Luas Belanda Dikasih Serambi Rumah Belanda Pake Serambi Terbuka Kok Yang Mengerti Indonesia Londo Ya Bukan Kita Dan Kuat Kuat Sampai Sekarang Nah Kemudian Dipake Dapur Dapurnya Pake Perhatian Keatas Masih Pake Kayu Bakar Kemudian Pake CE Kalau Masaknya Saya Baru Setelah Saya Telitis Loh Kenapa Masaknya Kau Dimasakannya Disuci Pake Bobo Dijatuhin Airnya Kebawah Itu Nurunin Kadar Gula Kenapa Kau Dibikin Pengamateng Dulu Nurunin Kadar Gula Kenapa Kau Pake Asipan Airnya Jatuh Kebawah Nurunin Kadar Gula Kau Kenapa Masaknya Pake Geber Geber Begini Nurunin Dimakan Kok Yang Tahun 2015 Baru 2016 Karena Tidak Boleh Makan Tadi Yang Usianya Baru Setahun Karena Kadar Gulanya Masih Tinggi Pantes Loh Kakek Saya Dulu Tidak Kena Diabet Sekarang Kebijakan One Day Norai Sehari Tidak Boleh Makan Beras Makan Nasi Harus Makan Kentang Kentang Itu Tanaman Gunung Suhunya Suhu Eropa Makin Tinggi Gunungnya Makin Baik Pohon Kentang Bertahun Tahun Di tanah Makin Kecil Loh Nanti Gunungnya Habis Untuk Kentang Padahal Yang Cocok Kita Makan Nasi Jangan Disalahin Nasi Otak Yang Tidak Bisa Memahami Nasi Secara Utur Loh Jumah One Day Norai Ya One Day Norai Cocok Buat Dibi Mulyabi Yang Habis Makan Di Tium Di Ruangan Terima Tamu Yang Mantuk Yang Tiap Hari Nyangkut Yang Jangan One Day Norai Lebih Kalau Tiap Hari Nyangkut 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 Ngerti Pembangunan Sosiologi Dan Kosmologi Kebudayaan Nyangkut Baca Alamu Adi Ngaji 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 Tanahnya Ngaji Airnya Ngaji Ujaranya Ngaji Mataharinya Itu Ayat Dari Allah Yang Teruk Kamu Adi Terakhir Terakhir Nih Lu Saya Ini Ngomong Ngebohong Apa Enggak Saya Ini Bupati Hampir 10 Tahun 15 Tahun Plus Wakil Bupati 3 Tahun Anggota DPRD Saya Orang Yang Tidak Pernah Berkunjung Sama DPR Sampai Hari ini Takut Punya Asuransi Nggak Pernah Dipakai Nggak Pernah Makan Obat Minimah Nggak Pernah Sakit Kepala Nggak Pernah Masuk Angis Saya Tadi Kata Enggak Loh Saya Terlalu Ngapai Loh Kamu Ini Krokan Angilnya Dimitir Dimana Kenapa Angil Kan Sama Kamu Temennya Kamu Kan Ada Unsur Anginnya Kenapa Diusir Begitu Diusir Anginnya Marah Besok Kamu Diimput Angin Lagi Mahal Ya Kalau Saya Tiap hari Hujan Hujanan Nggak Pake Tayung Tiap Hari Bakar Masahari Bakar Masahari Karena Itu Dirisan Ya Saya Jadi Kumpah Tidak Pakai Sepatu Banyakan Ngeter Istri Saya Teriak Teriak Nanti Itu Kakinya Banyak Kumannya Ya Kuman Saya Mudara Bakteri Itu Perlu Bakteri Pembusuk Bakteri Penghancur Harus Perlu Ya Temenin Bakteri Jangan Dimutuh Kan Belajar Dari Gus Dulu Kan Ditemenin Jangan Dimutuhin Kalau Ditemenin Jadi Baik Jadi Saudara Ya Kan Gak Mutuh Kita Kalau Dimutuhin Terus Jadi Mutuh Kita Sampai Ngadepin Bakteri Sampai Menentang Fires Sampai Menentang Bakteri Akhirnya Kita Harus Cari Imunisasi Mahal Lagi Biayanya Lebih Baik Bakterinya Kita Temenin Fires Kita Temenin Itu Sahabat Kita Hingga Karena Sahabat Gak Pernah Ganggu Yang Namanya Sahabat Kecuali Sahabat Dabla Saya Ini Kalau Makan Yang Gak Pernah Pakai Sendok Begini Di hotel Juga Kenapa Saya Bila Kalau Pakai Sendok Itu Tangan Mukaku Ini Begini Ketika Masukin Tetap Aku Begini Nanti Umur 60 Tahun Begini Tapi Kalau Makanya Begini Digerakkan Sarap Sarap Bekerja Kerut Bekerja Sarap Tangannya Bekerja Ini Diajarin Saya Bila Saya Suapin Pakai tangan Jangan Pakai sendok Nanti Anak Anak Mikkel Itu Kan Mikkel Bahan Bakunya Mikkel Itu Dibakar Dulu Nah Yang Bahan Mikkel Dalam Sejarahnya Dibikin Serif Gata Bukan Untuk Makan Maksudia Untuk Nusuk Orang Loh Garbu Kok Untuk Nusuk Itu Bukan Untuk Makan Gimana Akhirnya Makan Jadi Nusuk Habis Makan Sakit Perut Masuk Rumah Sakit Korestero Gimana Saya Kemarin Sempat Korestero Saya Sampai 200 LDL Dokter Ini Bahaya Tengkut 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 Dikasih Obat Emang Kalau Dikasih Obat Aku Tahu Rumus Dokter Nanti 250 Milgram 250 Milgram 250 750 Nanti Seribu Nanti 1200 1500 Pakai Milgram Mati Jadi Dimana Ya Sudah Makan Aja Yang Teratur Tidur Yang Teratur Olah Aja Jangan Pakai Minyak Goreng Yang Jangan Itu Pakai Minyak Kelapa Yang Dibikin Sama Nenek Saya Yang Dulu Sempat Dibuat Bahwa Itu Korestero Padahal Itu Tanpa Korestero Kita Ini Banyak Dibodoh Bodoh Bantah Lain Makanya Jangan Dibodoh Bodoh Kita Bila Kelo Bodoh Mereka Nah Ini Saya Cujuh Ini Urusan Urusan Dukung Ini Bukan Urusan Silkada Gak Penting Urusan Ini Dari Dulu Ini Mimpi Saya Harus Ada Universitas Yang Mempelajari Tentang Peradaban Bantara Sehingga Kita Belajar Baru Baru Budur Itu Dulu Kan Ada Pernah Belajar Keluar Negeri Baru Bikin Boru Budur Bukan Dibikin Oleh Dibutuk Buka Semuanya Ada Peradaban Itu Dibuat Pada Masanya Saya Katakan Kalau Tidak Ada Studi Peradaban Nusantara Tidak Mempelajari Sejarah Nusantara Arsitektur Nusantara Makan Nusantara Pakaian Nusantara Seni Nusantara Bahasa Nusantara Huruf Nusantara Kita punya Huruf Nusantara Sejak Lama Kalau Tidak Dibajari Ini Tidak Akan Pernah Ada Kejayaan Indonesia Tidak Akan Pernah Yang Ada Kejayaan Seni Hasil Meminjam Peradaban Orang Lain Yang Diminjam Oleh Kita Pak Kedah Terasa Gagah Pada Waktu Panas Pada Waktu Panas Rasa Jajah Tetap Tangan Rasa Jajah Pada Waktu Panas Gimana Kalau Disini Pakai AC Jajah Kalau Di Purwakarta 34 derajat Tengah Hari Pakai Gas Pakai Gasi Tinggir Pawah Rere Kamu Ini Gimana Ya Harus Pakai Baju Yang Tipis Gini Long Gare Paling Lucu Kemarin Pertama Misrisa Ketawa Misrisa Itu Dulu Kalau Pakai BH Itu Harus Bagus Misrisa Harus Pakai Bagus Selamat Dalam Harus Pakai Bagus Kemarin Datang Lagi Cerita Kata Dokter Ibu Yang Ahli Spesialis Yang Lulusan Jerman Itu Tidur Yang Sehat Itu Tanpa BH Tanpa Celana Dalam Lah Saya Bilang Kia Itu Dari Dulu Saya Ajarin Tarunan Tanpa Celana Dalam Reproduksinya Baik Saya Itu Lah Ini Saya Ini Terima Ini Kamu Jauh 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 Harus Belajar Dokter Ulusan Jerman Kan Dari Dulu Kasih Tahu Kalau Tidur Tarungan Jangan Pakai Selana Dalam Jangan Pakai BH Bebas Itu Ilmu Kesehatan Yang Jangan Ajarin Tidur Jauh Jauh Pergi Dokter Jerman Gimana Nah Kita Ini Kalau Nggak Keluar Dokter Jerman Yang Nggak Percaya Ini Dari Dulu Ini BH Ini Paling Menarik Lagi Nih Ntar air Ntar air Wah Ini Dari Dari Kata Dokter BH Yang Dipakai Ibu Itu Nggak Sehat Walaupun Maha Jadi BH Yang Sehat Gimana BH Yang Sehat Itu BH Yang Dijahit Sendiri Yang Kaya Nenek Kita Dulu Itu Dulu Yang Dikasih Tahu Yang Pakai Itu Nah Ini Passion Jadi Nanti Kalau Negara Maju Tawarin BH Yang 5 Juta Yang 10 Juta Yang Dipakai Para Artis Tapi Tidak Sehat Itu Nanti Universitas Menurut Bicin Passion BH Yang Nenek Itu BH Standar Kesehatan Nanti Ada Rumah Rumah Sakitnya Yang Kawan Perempuan Mengalami Gangguan Pada Payudaranya Masih Dipersarakan Oleh Dokter Yang Ahli Tradisinya Itu Masih Pakai BH Hasil Jaitan Anak-anak Dokter Universitas Nusantara Ini Maha Kita Pergi Kesina Pulangnya Bawa Batu Di Bikin Disini Bantunya Disini Batu Tempat Saya Lebih Banyak Kita Lisap Nah Ini Kita Ngelamun Peluruhnya Ada Di Alam Kita Salah Kita Satu Kita Lambat Dalam Membuat Perguruan Yang Membuat Studi Pertanggungan Terima 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 Pada Semuanya Anggap Saya Bukan Kuryah Omong Bukan Orasi Ini Namanya Jomeng Dari Pendekar Mabuk Terima Kasih Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima 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 Selanjutnya Ada Penjadian Cendera Mata Dari Profesor Dokter Insinyur HM Makhlut FHG Kepada Haji Haji Dedi Mulyadi Mohon maaf Pemberian Cendera Mata Dari Bapak Haji Mulyadi Selanjutnya Adalah Penukar Atau Tukar Menukar Cendera Mata Dari Bapak Haji Dedi Mulyadi Kepada Profesor Dokter Insinyur HM Mahfud Mahfud MSC Dan Dari Profesor Masung Kepada Dedi Boleh Bisa Temu Tangannya Dari 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 Profesor Masung Pak Uzi Boleh Dijantik Bapak Bersama Dulu Kami Panggil Para Dosen Dan Rektor Indonesia Untuk Berfoto Bersama Silahkan Kepada Bapak Dosen Dan Rektor Wakil Rektor Untuk Berfoto Bersama Dengan Para Diajaran Dan Pak Dedi Yadi Boleh Berikan Tepuk tangannya Lagi Terima Terima kasih Boleh Boleh Kembali Ke Tempat Tepuk Masing Masing Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih